Setelah beberapa jam hening, baik Ningki maupun Naga Perak tidak berbicara. Dia tidak tahu apakah Naga Perak mempunyai alasan tersendiri mengapa dia menginginkan bunga pengubah nasib. Namun pada akhirnya, Ningki mengambil keputusan. Dia membuka mulutnya dan melemparkan bunga pengubah nasib ke dalamnya. Bunga pengubah nasib meleleh di mulutnya dan berubah menjadi aliran udara dingin yang mengalir ke perutnya. Ningki duduk dengan tenang di kursi rotan dan memeriksa pengaturannya. Setelah memastikan bahwa semua penyusup akan dimurnikan oleh pot pemurnian iblis, udara di depannya akhirnya berfluktuasi. Seolah-olah embusan angin bertiup melewatinya. Asap hijau yang melewatinya berputar dan saat berikutnya, pemandangan di depannya berubah total. Ini adalah, Ningki merasa seolah-olah dia muncul di udara, dan dari pandangan mata burung, dia melihat hamparan putih yang luas. Saat itu turun salju ringan, dan kepingan salju menutupi tanah, mungkin kedalamannya kurang dari setengah kaki. Di salju, ada meja batu, dengan dua orang duduk di setiap sisinya. Ada sebuah sosok, salah satunya berpakaian putih dan rambut hitam panjangnya diikat dengan tali sederhana. Saat kepingan salju menimpanya, otomatis akan meluncur ke tanah tanpa menyentuhnya. Untuk beberapa alasan, Ningki tidak bisa melihat seperti apa tampangnya. Setelah mencoba beberapa saat, Ningki fokus pada sosok lainnya. Sosok ini kebetulan berpakaian hitam dan sangat menarik perhatian di dunia seputih salju. Tapi Ningki juga tidak bisa melihat seperti apa rupa orang ini. Aku mengambil bunga pengubah nasib dan melihat pemandangan ini. Ini berarti salah satunya mungkin adalah kehidupanku sebelumnya. Lalu, Kaisar Mistik Utara yang mana? Hati Ningki dipenuhi keraguan. Ketika Kaisar Mistik Utara terbunuh, dia mungkin hanya berada di negara kelahiran kembali. Namun dua sosok di depannya memberinya perasaan bahwa mereka jauh melampaui langkah keempat. Bahkan Sen Gongbao, yang berada di langkah kelima dari keadaan abadi, memberinya perasaan bahwa dia jauh lebih lemah daripada kedua sosok ini. Waktu berlalu tanpa disadari. Ningki samar-samar merasa keduanya sepertinya sedang mengobrol, tapi dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Karena dia tidak bisa melihat wajah mereka, dia tidak bisa menebak apa yang mereka bicarakan dari bibir mereka. Sungguh penipuan. Bukankah mereka mengatakan bahwa bunga pengubah nasib dapat membantuku mengingat kehidupanku sebelumnya? Mengapa saya merasa seperti sedang menonton film Bisuh Hitam Putih? Dan resolusinya sangat buram. Ningki merasa karena bunga pengubah nasib adalah harta karun spiritual langit dan bumi yang berada di atas alam sage mendalam, seharusnya tidak hanya memiliki efek seperti itu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sosok putih itu tampak mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Pada saat ini, Ningki akhirnya melihat wajah pihak lain dengan jelas. Seolah-olah semua kabut telah hilang dari wajahnya, dan dia bisa melihatnya dengan jelas. Itu aku. Wajah sosok putih itu persis sama dengan penampilan asli Ningki. Selain itu, setelah melihat wajah sosok putih itu, Ningki merasa dunia langsung terbuka untuknya. Pemandangan di sekelilingnya terungkap sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama. Seolah-olah ia telah terbebas dari dunia film Bisuh Hitam Putih. Rasa keakraban di hati Ningki semakin kuat. Segera, dia melihat sebuah bangunan. Pavillion Bintang. Inikah puncak sekte utama pavilion sistem bintang kuno? Untuk memastikan hal ini, Ningki melihat sekeliling. Setelah beberapa napas, dia yakin bahwa dia sedang melihat cabang utama pavilion sistem bintang kuno. Daomu salah. Sebuah suara memasuki telinga Ningki. Ningki tanpa sadar menoleh dan melihat pria berpakaian hitam duduk di bangku batu dengan tangan dilutut. Dia dengan tenang menatap pria berkulit putih yang memiliki wajah yang sama dengan Ningki. Laki-laki berbaju hitam itu terlihat sangat biasa, begitu biasa hingga jika memasuki keramaian, ia akan langsung tersesat. Namun, Ningki tahu bahwa ini mungkin dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain. Pria berkulit putih, Ningki, tersenyum dan berkata, Dao saya salah. Apa yang Anda katakan tidak dihitung, dan apa yang mereka katakan tidak dihitung. Daomu benar-benar salah. Pria berbaju hitam itu menghela nafas pelan. Belum terlambat untuk berubah sekarang. Kalau tidak, mereka tidak akan hanya melihatmu terus seperti ini. Jika mereka ikut campur, aku akan punya satu musuh yang kurang kuat di dunia ini. Aku khawatir aku akan menjadi sedikit kesepian di masa depan. Apakah ini awal dari ancaman? Pria berkulit putih, Ningki, tersenyum. Semacam itu. Kata pria berbaju hitam. Ningki tiba-tiba merasa adegan ini sangat familiar. Dua orang mendiskusikan Dao di puncak sekte utama di pavilion bintang kuno. Berdasarkan pemahamannya tentang Kaisar Ilahi Mistik Utara, dia jelas tidak memenuhi syarat untuk duduk di puncak sekte utama di pavilion bintang kuno dan mendiskusikan Dao dengan orang lain. Tapi kenapa pria berbaju hitam tiba-tiba mengancam mereka? Siapa yang mereka maksud? Begitu pertanyaan ini muncul di benaknya, Ningki melihat sesosok tubuh keluar dari udara dan berdiri di depan mereka berdua. Itu adalah seorang pria yang mengenakan mahkota emas ungu dan jubah emas ungu. Dia memancarkan aura sombong yang membuat orang merasa tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Perlombaan naga. Ningki melihat ada dua tanduk naga di kepala pria itu. Kamu datang cukup cepat. Ningki yang berpakaian putih meliriknya, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman tipis. Salam, anggota Dewan Naga Putih. Pria berbaju hitam berdiri dan membungkuk. Anggota Dewan Naga Putih. Ningki mendengar judul ini dan sambaran petir melintas di benaknya. Dia menebak siapa pria itu dan tiba-tiba merasakan keterkejutan. Dia melihat seorang anggota Dewan Majelis Orang Suci Tertinggi untuk mengenang kehidupan sebelumnya. Seseorang di langkah ketujuh. Siapa dia di kehidupan sebelumnya? Pavilion Master Ning, saya seharusnya tidak mengganggu metode budidaya pavilion bintang kuno, tetapi Anda berkomunikasi dengan bintang terlarang dan menyentuh alam yang tidak memenuhi syarat untuk Anda sentuh. Banyak orang tidak puas dengan ini, jadi saya ingin untuk mengirimmu ke siklus reinkarnasi. Sedangkan untuk Arcaic Star Pavilion, Anda tidak perlu khawatir. Ini akan beroperasi seperti biasa dan saya akan membantu Anda mengatur seorang jenius untuk mengambil alih posisi Anda sebagai Kaisar Bintang Agung. Orang yang dikenal sebagai penasihat Naga Putih memandang Ningki dan berkata, Tidak perlu merepotkanmu. Kamu tidak perlu mengambil tindakan. Aku telah melihat semua yang terjadi hari ini dengan mataku sendiri. Ningki berjubah putih tersenyum dan tiba-tiba bernyanyi dengan keras. Memegang matahari dan bulan di tanganku dan memetik bintang, tidak ada orang sepertiku di dunia ini. Setelah itu, Ningki sepertinya melihatnya mengangkat kepalanya untuk melihatnya, sedikit senyuman nakal tertinggal di sudut mulutnya. Saat berikutnya, pemandangan di depannya langsung berubah menjadi gelap gulita. Pada saat Ningki bereaksi, dia sudah kembali ke kursi rotan. Ini sudah berakhir. Ningki tidak menyadari bahwa dia berkeringat banyak. Dia mungkin sudah tahu apa yang dilihatnya. Penatua Pavilion Duan pernah berkata bahwa dahulu kala, ada master pavilion dari pavilion bintang kuno yang sangat berbakat dan berkomunikasi dengan bintang terlarang. Kekuatannya mendekati langkah ketujuh, tetapi dia dibunuh oleh majelis orang suci tertinggi ketika dia sedang mendiskusikan Dao dengan seorang teman. Ningki tidak menyangka bahwa jejak yang dilihatnya kali ini bukan berasal dari Kaisar Ilahi Mistik Utara, tetapi dari kaisar bintang tertentu yang dibunuh oleh majelis suci di pavilion bintang kuno. 3672 Ketika Jembatan Reinkarnasi muncul, mantra pembatas yang telah diatur Ningki langsung dihancurkan oleh aura yang keluar dari Jembatan Reinkarnasi. Pada saat yang sama, semua pembudidaya di ibu kota terpengaruh oleh aura tersebut. Mereka naik ke udara dan memandang rumah Ningki dengan kaget. Di mata mereka, Jembatan Reinkarnasi yang sangat besar berdiri di udara. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu Jembatan Reinkarnasi? Seseorang benar-benar menemukan tanda kehidupan masa lalunya di ibu kota. Aku kenal pemilik rumah itu. Dia berasal dari sekte kecil di negeri Thaili. Siapa sangka dia akan menemukan Jembatan Reinkarnasi dalam waktu kurang dari 100 tahun. Para penggarap di ibu kota merasa iri sekaligus iri. Namun, mata banyak kultifator dipenuhi dengan niat membunuh. Para pembudidaya ini telah tinggal di ibu kota selama setidaknya seribu tahun tetapi belum menemukan Jembatan Reinkarnasi. Sekarang, seseorang berencana untuk naik ke tingkat kelahiran kembali. Bagaimana bisa begitu mudah untuk naik ke tingkat kelahiran kembali? Para pembudidaya ini terbang dari berbagai tempat dan langsung menuju rumah Ningki. Huh, aku telah melihat dua orang menemukan Jembatan Reinkarnasi dalam waktu singkat. Meskipun Lin Long Kiang tidak beruntung dan terbunuh begitu dia naik. Beberapa kultifator berbicara sambil melihat ke arah Chen Haiyang. Chen Haiyang mengerutkan kening. Belum pernah ada orang yang menemukan Jembatan Reinkarnasi di ibu kota. Apa yang terjadi dengan orang ini? Mengapa jejak kehidupan masa lalunya tertinggal di ibu kota? Mungkin itu semacam benda spiritual yang dapat mengingat kehidupan masa lalu seseorang. Seseorang menyadari. Mendengar ini, semua orang tanpa sadar menelan ludah dan saling memandang. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, mereka terbang menuju rumah Ningki dengan pemahaman diam-diam. Wei Yue, yang telah berkultifasi dalam pengasingan, juga keluar dari rumahnya. Dia memandang Jembatan Reinkarnasi yang sangat besar di langit yang jauh dengan takjub. Jembatan Reinkarnasi ini sepertinya seluruhnya terbuat dari batu giyok putih. Ukiran di permukaannya sungguh sangat indah. Setiap anak tangga setidaknya setinggi 3 meter, dan ada juga ukiran yang sangat dalam di anak tangga tersebut. Namun, karena berdiri terlalu jauh, seseorang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun, Wei Yue bisa. Namun, Wei Yue bisa merasakan aura yang sangat istimewa. Dia bahkan belum merasakan aura ini dari para penggarap negara kelahiran kembali klan Wei. Dibandingkan dengan Jembatan Sepeda Linlong Kiang, jembatan di depannya tidak hanya lebih besar, tapi juga sangat mewah. Dia bisa merasakan jejaki kaisar dari sana. Orang ini setidaknya adalah kultifator langkah kelima di kehidupan sebelumnya, kan? Wei Yue bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, matanya berkedip seolah dia memikirkan sesuatu. Dia segera melayang ke langit dan terbang menuju Jembatan Reinkarnasi. Pada saat dia tiba, wilayah surgawi terdekat telah terkepung seluruhnya. Hampir semua penggarap negara takdir di kota Zongdu berkumpul di sekitar halaman dan menatap Jembatan Reinkarnasi. Keserakahan, iri hati, kecemburuan, kebencian, dan segala macam emosi lainnya mendarat di Jembatan Reinkarnasi pada saat yang bersamaan. Beberapa orang juga melihat ke arah halaman kecil. Ketika mereka menemukan keberadaan Jembatan Reinkarnasi, mereka menemukan bahwa itu adalah wajah yang benar-benar baru. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat itu, para kultifator yang telah tinggal di ibu kota selama bertahun-tahun tanpa mampu menerobos ke alam samsara langsung pingsan. Itu sebenarnya dia. Ketika Chen Hayang dan yang lainnya melihat wajah Ningki, sedikit keheranan muncul di mata mereka. Bukankah Jiang Tiansu adalah seorang kultifator mayat hidup? Bagaimana dia bisa menerobos ke alam samsara lagi? Keheranan mereka tidak berlangsung lama. Mereka dengan cepat bereaksi dan wajah mereka memerah. Mereka tahu bahwa mereka telah ditipu oleh Ningki. Dia sama sekali bukan Jiang Tiansu. Jejak kemarahan muncul di hati mereka. Namun hal itu dengan cepat diredam. Mereka memikirkan hal yang paling penting. Jika Ningki bukan Jiang Tiansu, maka kekuatan tempur yang dia tunjukkan terlalu menakutkan. Tidak hanya seorang kultifator alam amanat surgawi yang mampu menekan sekelompok jenius dari alam primordial, namun bahkan Linlong Kiang, yang baru saja menerobos ke alam kelahiran kembali dan berada pada level yang sangat berbeda dari seorang kultifator alam amanat surgawi, telah dengan mudah terbunuh. Oleh Ningki. Ini mungkin seorang jenius yang bahkan lebih abnormal dari Jiang Tiansu. Setidaknya, mereka belum pernah mendengar Jiang Tiansu memiliki rekor pertempuran yang begitu mengerikan ketika dia masih berada di Fate State. Selain Chen Haiyang dan kultifator lain yang mengenali Ningki, kelompok kultifator lain dari pavilion bintang kuno juga mengenali Ningki pada saat yang sama. Dia menemukan jembatan reinkarnasi begitu cepat. Pantas saja ku dengar dia baru berada di puncak alam karma ketika dia memasuki sekte. Hanya dalam beberapa ratus tahun, dia telah mencapai puncak keadaan takdir. Bakat anak ini sungguh menakutkan. Mencapai alam samsara tidak ada hubungannya dengan bakat. Saya penasaran bagaimana dia menemukan tanda kehidupan sebelumnya di ibu kota pusat. Saya juga penasaran, tapi saat ini, dia mungkin tidak berhasil maju ke alam samsara. Saya mendengar bahwa ketika Anda menemukan jembatan reinkarnasi, Anda akan jatuh ke dalam keadaan mengenang dan tidak dapat bergerak. Anda harus tunggu hingga jembatan reinkarnasi terwujud sepenuhnya sebelum Anda dapat keluar dari keadaan itu. Dalam keadaan ini, Anda tidak akan bisa menahan serangan dari dunia luar. Setelah dia berbicara, banyak penggarap dari pavilion sistem bintang kuno mengungkapkan sedikit keraguan. Salah satu dari mereka berbisik, karena kita berasal dari sekte yang sama, haruskah kita membantu? Meskipun kita berasal dari sekte yang sama, dia adalah manusia. Biasanya, tidak masalah jika kita membantunya, tapi sekarang, apakah kamu menyadarinya? Tidak hanya ada satu atau dua kultifator yang ingin menghentikannya maju ke alam samsara, setidaknya ada lima puluh di antaranya. Bisakah kita menghentikan mereka? Para pembudidaya ini telah berada di ibu kota pusat setidaknya selama seribu tahun. Beberapa dari mereka mungkin adalah orang-orang tua yang telah hidup puluhan ribu tahun. Meskipun mereka belum mencapai alam samsara, kekuatan mereka pasti tidak lebih lemah dari kita. Saat kau dan aku mencapai alam samsara, situasinya akan sama. Semuanya bergantung pada keberuntungan. Semuanya, doakan keberuntunganmu. Para penggarap dari Arcaik Star Pavilion merasa lega. Karena mereka tidak akan membantu, mereka hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Saudara muda Ning, bahkan jika kamu maju ke luar kota, itu akan jauh lebih aman daripada di ibu kota. Setelah Wei Yue tiba dan melihat bahwa memang Ningki yang maju, dia menunjukkan senyuman pahit. Di halaman kecil, Ningki berdiri tak bergerak saat dia melihat kejembatan reinkarnasi. Matanya menunjukkan ekspresi kontemplasi. Di mata orang lain, dia jelas tersesat dalam ingatannya, tetapi kenyataannya, Ningki tidak seperti Linlong Kiang. Ini karena jembatan reinkarnasi ini sepertinya bukanlah akhir. 3673 Ketika jembatan reinkarnasi kedua muncul, para penggarap di sekitarnya terkejut. Dari sembilan jembatan reinkarnasi, tiga jembatan pertama mewakili tahap awal keadaan kelahiran kembali. Saat maju ke tingkat kelahiran kembali, semakin banyak jembatan reinkarnasi yang muncul, semakin besar manfaatnya. Ada keajaiban yang secara langsung mewujudkan sembilan jembatan reinkarnasi dan memasuki alam kelahiran kembali. Sudah berapa lama anak ini berada di ibu kota? Anda tidak hanya menemukan jembatan reinkarnasi, tetapi Anda juga menemukan lebih dari satu. Para penggarap yang iri dan iri sekarang merasa bahwa Dao Surgawi tidak adil. Apakah ada di antara kalian yang mengenali kultifator ini? Maju di kota Zongdu dan bahkan tidak memberitahu kami, bukankah ini membuat persekutuan naga liar saya menarik perhatian Anda? Sebuah suara yang dalam terdengar. Orang yang berbicara itu mengenakan jubah hitam, dan di belakangnya ada puluhan orang yang berpakaian serupa. Jelas sekali, seperti Bai Kilong, dia adalah pemimpin kekuatan di ibu kota. Kuang Long benar. Tidak apa-apa jika di luar, tapi jika kamu ingin maju ke negara kelahiran kembali di ibu kota, setidaknya kamu harus membayar kami sejumlah biaya perlindungan, bukan. Yang lain harus mengambil risiko besar untuk maju ke tingkat kelahiran kembali. Kenapa dia bisa melakukannya dengan mudah? Setelah Raging Dragon Society berbicara, para pemimpin pasukan lain juga ikut campur. Di halaman kecil, tatapan Ningki tertuju pada jembatan reinkarnasi kedua. Adapun apa yang dikatakan oleh pemimpin masyarakat naga pengamuk, dia tidak mengambil hati untuk saat ini. Baginya, seorang kultifator alam Heavenly Fate adalah sebuah eksistensi yang bisa diabaikan sepenuhnya. Ningki tidak takut dengan harta karun inferior Chonate Numinous. Ketika orang lain maju ke alam reinkarnasi, mereka dapat memperoleh cukup banyak kenangan dari kehidupan mereka sebelumnya. Namun, saya hanya melihat adegan dari kehidupan saya sebelumnya sekarat. Apa arti khusus dari adegan ini? Orang yang memberitahuku bahwa musuhnya adalah naga putih dari Dewan Suci. Senator, atau pria berpenampilan biasa berbaju hitam itu. Dan kalimat terakhir, menggenggam matahari dan bulan serta memetik bintang, tidak ada orang sepertiku di dunia ini. Mungkinkah ini semacam nyanyian menemonik? Banyak pertanyaan muncul di hati Ningki. Dia bahkan tidak mengambil kekuatan di tubuhnya, yang secara bertahap berubah menjadi kekuatan reinkarnasi tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, dia mengaktifkan teknik bintang penguat tubuh. Saat berikutnya, Ningki muncul dalam kehampaan. Di kejauhan, ada raksasa astral yang terus-menerus memancarkan cahaya putih redup. Ningki tiba di depan bintang raksasa dan menyerap kekuatan bintang yang terus melonjak ke arahnya. Ketika batas waktunya habis, perasaan penolakan kembali menyerangnya. Pegang matahari, bulan, dan bintang. Tidak ada orang sepertiku di dunia ini. Ningki tanpa sadar melafalkan menemonik itu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, raksasa astral yang sebelumnya tak bernyawa itu tampak hidup kembali. Kepalanya perlahan menoleh saat melihat ke arah Ningki. Ningki tidak tahu apakah itu ilusi, tapi dia masih jauh dari bintang raksasa itu. Kepala, bintang raksasa itu sebenarnya tidak lebih dari bintang-bintang yang saling berhubungan yang tak terhitung jumlahnya. Jika, kepala, itu benar-benar bergerak, bukankah itu berarti bahwa pada saat ini, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya ini. Celes berubah pada saat yang sama. Energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan bintang sangatlah mengerikan. Kembali ke dunia abadi, Ningki memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah bintang. Namun, pada dasarnya mustahil baginya untuk memindahkan bintang. Bahkan jika dia kembali ke dunia abadi dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu melakukannya. Meskipun Ningki yakin bahwa dia dapat dengan mudah memindahkan satu atau dua bintang, dia mungkin tidak akan mampu memindahkan ratusan atau ribuan bintang. Tidak peduli di dunia manapun, ada keberadaan yang mirip dengan Dao Surgawi. Baik mereka hidup atau mati, memiliki kecerdasan atau tidak, keberadaan mereka adalah untuk menjaga ketertiban dunia. Setiap planet berada di bawah perlindungan Dao Surgawi. Oleh karena itu, ketika Ningki melihat pemandangan di depannya, dia tiba-tiba terkejut. Dia tampaknya agak memahami arti dari ungkapan, memegang matahari dan bulan di tangan dan memetik bintang-bintang. Transformasi bintang raksasa tidak berhenti di situ. Ketika itu, memandang Ningki, perasaan ditolak sudah hilang. Pada saat berikutnya, kekuatan bintang yang ribuan kali lebih kuat dari sebelumnya mengalir ke tubuh Ningki seperti banjir. Karena, dalam sepersekian detik, Ningki merasakan perasaan kenyang. Di luar, tubuh Ningki terus-menerus ditempa oleh kekuatan bintang. Tempering ini berbeda dari sebelumnya. Aura kekuatan bintang sepertinya membawa kekuatan khusus yang berbeda. Oleh karena itu, ia mengabaikan batas tubuh bintang kuno Ningki dan membiarkan tubuh Ningki diperkuat seperti orang gila. Pada saat yang sama, jembatan reinkarnasi ketiga diluncurkan dari kehampaan. Aura dan fenomena aneh tersebut membuat para penggarap alam amanat surga di ibu kota tampak terkejut. Tiga jembatan Tiga jembatan reinkarnasi berarti selama Ningki menyelesaikan terobosannya, dia akan menjadi seorang kultifator di puncak tahap awal alam kelahiran kembali. Dia hanya berjarak setengah langkah dari tahap tengah alam kelahiran kembali. Ini biasanya merupakan tujuan dari banyak kultifator alam amanat surga. Mereka tidak menyangka akan menemukan tujuh atau delapan jembatan reinkarnasi sekaligus. Selama mereka dapat menemukan tiga, itu akan sangat membantu budidaya mereka di masa depan. Misalnya, jika seorang murid dengan tingkat kultifasi yang sama hanya dapat menemukan satu jembatan reinkarnasi, dan murid lainnya dapat menemukan tiga jembatan reinkarnasi, maka ketika murid tersebut mencapai puncak tahap awal keadaan kelahiran kembali, maka yang kedua mungkin telah mencapai tahap peralihan. Tahap keadaan kelahiran kembali, dan akan ada kesenjangan besar di antara mereka. Kita tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. Ekspresi pemimpin persatuan naga liar menjadi lebih serius. Kata-katanya barusan pasti akan sampai ke telinga Ningki. Jika dia membiarkan Ningki terus menerobos, dia akan menjadi orang pertama yang menghadapinya begitu Ningki mencapai alam kelahiran kembali. Karena tidak ada yang mengakui anak ini berasal dari sekte mana, maka kami tidak akan menahan diri. Pemimpin persatuan naga liar dengan dingin memandang semua orang. Kekuatan besar lainnya juga bersiap untuk bergabung untuk menyerang jembatan reinkarnasi di langit. Sebelum terobosan sejati, jembatan reinkarnasi dan tubuh aslinya akan berada dalam posisi yang dirugikan. Misalnya, selama seseorang tinggal di reruntuhan reinkarnasi cukup lama, menghancurkan jembatan reinkarnasi dan mengganggu kemajuan pihak lain kurang lebih akan terjadi satu atau dua kali. Namun, kebanyakan dari mereka adalah musuh yang saling bertarung atau sekte yang saling bermusuhan di dunia luar. Tidak banyak kasus orang menyerang karena cemburu. Tunggu, dia adalah murid inti dari pavilion bintang kuno. Weyue ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas dalam hatinya dan melangkah maju. Murid inti dari pavilion bintang kuno Para pemimpin kekuatan utama saling memandang. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi aneh karena mereka berasal dari pavilion bintang kuno. Namun, wajah Ningki sangat asing dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka memutuskan bahwa Ningki adalah murid baru pavilion bintang kuno setelah mereka memasuki reruntuhan reinkarnasi. Alhasil, rasa cemburu di hati mereka semakin membarah. Ketika gelombang baru sungai yang semelampaui gelombang lama, itu sebenarnya adalah hal yang sangat menakutkan dan memalukan untuk dia lakukan. Pemimpin persatuan naga liar tiba-tiba berkata dengan ekspresi muram, bahkan murid pavilion bintang kuno tidak bisa main-main di reruntuhan reinkarnasi. Dia tidak mengikuti aturan, jadi jangan salahkan kami karena tidak memberikannya wajah. Semuanya, mari kita bergabung dulu dan menghancurkan salah satu jembatan reinkarnasinya. 3674 Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Wei Yue berkata dengan ekspresi aneh. Dia tidak percaya bahwa Ningki akan secara terbuka maju ke tahap reinkarnasi di ibu kota tanpa membuat pengaturan apapun. Kelompok orang ini kemungkinan besar akan mencari masalah. Kamu berencana menggunakan pavilion bintang kuno untuk mengancam kita. Pemimpin dari Raging Dragon Society melirik Wei Yue. Aku tahu pavilion bintang kuno bukanlah sesuatu yang perlu kamu takuti di reruntuhan reinkarnasi, tapi satu teman lagi berarti satu jalan lagi. Kenapa kamu harus begitu kejam? Wei Yue menghela nafas. Pemimpin geng naga pengamuk tidak berencana berdebat dengan Wei Yue lagi. Dia langsung melirik para pemimpin pasukan lainnya. Semua orang menerobos udara dengan pemahaman diam-diam dan melepaskan teknik terkuat mereka, membombardir jembatan ketiga yang baru saja muncul. Mata orang-orang ini dipenuhi dengan kegilaan, tetapi pada saat yang sama, mereka juga memiliki sedikit seringai di wajah mereka. Apakah dia ingin maju ke alam reinkarnasi di depan mereka? Mereka berpikir terlalu sederhana. Jika mereka tidak bisa maju, tidak ada orang lain yang bisa. Ledakan Serangan gabungan dari seratus pembudidaya di puncak negara takdir meledak di jembatan reinkarnasi ketiga ningki. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah, menyebabkan para penggarap di sekitarnya mundur beberapa ratus meter, meskipun mereka tidak mampu menahannya. Mereka semua berada di puncak tingkat takdir, namun serangan gabungan lebih dari seratus di antaranya hampir sama kuatnya dengan seorang kultifator tingkat kelahiran kembali. Mereka akan menderita luka ringan jika tidak sengaja terkena gelombang kejut. Itu harusnya rusak, kan? Semua orang berpikir dalam hati. Ketika debunya menyebar, mereka menemukan bahwa jembatan reinkarnasi masih berdiri di kehampaan. Tampaknya serangan tadi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Ini hanyalah jembatan reinkarnasi yang baru terbentuk. Bagaimana bisa tahan lama? Jejak keterkejutan melintas di mata pemimpin asosiasi naga pengamuk. Melanjutkan, sampai hancur. Seseorang berteriak. Kemudian, semua orang bergabung lagi dan terus menyerang jembatan reinkarnasi. Karena mereka sudah bertindak sekali, tidak ada jalan untuk mundur. Jika mereka tidak dapat menghentikan Ningki untuk maju ke negara kelahiran kembali, mereka harus melarikan diri dari ibu kota. Di luar kota, bahaya ada di mana-mana. Jika dia tidak ingin meninggalkan reruntuhan reinkarnasi begitu saja, dia hanya bisa menghentikan Ningki untuk maju. Sepuluh menit kemudian, ketika semua orang menyerang jembatan reinkarnasi ketiga dengan sekuat tenaga, jembatan reinkarnasi lainnya meluncur keluar dari kehampaan. Melihat ini, semua orang tanpa sadar menarik tangan mereka. Apa identitasnya di kehidupan sebelumnya? Empat jembatan reinkarnasi tiba-tiba muncul. Jika dia berhasil, dia akan menjadi kultifator tingkat menengah kelahiran kembali. Eksistensi macam apa yang telah kita provokasi? Beberapa petani sudah merasa menyesal. Bagaimana dengan sekarang? Naga gila. Yang mana? Itu yang baru. Baru muncul, jadi fondasinya masih labil. Pemimpin asosiasi naga pengamuk terdiam beberapa saat, lalu menunjuk ke jembatan reinkarnasi keempat dan berkata. Jembatan ketiga sudah lama dibombardir, namun tidak ada satupun batu bata yang roboh, jadi terus membombardirnya tidak ada gunanya. Hanya jembatan reinkarnasi keempat yang baru saja muncul, jadi mungkin mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini. Hancurkan, selama salah satu dari mereka hancur, orang yang sedang dalam proses maju pasti akan terluka parah. Pada saat itu, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Baiklah. Lalu yang keempat. Waktu berlalu menit dan detik. Saat semua orang menyerang jembatan reinkarnasi keempat dengan kecepatan penuh, suara keras lainnya datang dari kehampaan, diikuti oleh jembatan reinkarnasi lainnya yang diluncurkan. Wei Yue menghirup udara dingin. Bahkan di klan Wei, hanya ada sedikit keajaiban yang telah menyelesaikan lima jembatan reinkarnasi. Setiap jembatan reinkarnasi mewakili tingkat bakat yang berbeda. Ketika murid dari empat klan Kaisar Agung maju ke alam kelahiran kembali, lebih umum bagi mereka untuk memiliki dua jembatan reinkarnasi. Ada juga beberapa yang memiliki tiga jembatan reinkarnasi, tetapi empat jembatan reinkarnasi milik orang jenius seperti Jiang Tianshu. Kemungkinan memiliki lima jembatan reinkarnasi sangatlah rendah. Setelah bertahun-tahun, hanya ada satu jembatan reinkarnasi setiap beberapa ribu tahun. Dari kelihatannya, proses kemajuan belum berhenti. Mungkinkah ada jembatan reinkarnasi yang lain? Ekspresi Wei Yue menjadi sangat serius. Para penggarap inti lainnya dari pavilion bintang kuno saling memandang, lalu memandang Ningki di halaman dengan ekspresi rumit. Mereka tidak menyangka Ningki mampu membangunkan begitu banyak jembatan reinkarnasi sekaligus. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, Wild Dragon Society akan menunggu seseorang untuk bertindak sembarangan. Ketika Ningki bertindak ceroboh, kemungkinan besar mereka akan membantu. Dengan cara ini, mereka bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan Ningki. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Bodoh sekali. Jika kamu tidak bisa menghancurkan jembatan reinkarnasi, kamu bisa menyerang orang. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan orang yang berbicara. Namun, pemimpin masyarakat Naga Liar dan yang lainnya segera bereaksi dan menyerang Ningki di halaman dengan ekspresi yang sangat ganas. Mereka baru saja memasuki jalan buntu dan hanya ingin menghancurkan jembatan reinkarnasi. Mereka tidak menyangka bisa langsung menyerang tubuh Ningki. Seorang kultifator alam amanat surga tidak akan mampu menahan serangan lebih dari 100 kultifator di puncak alam amanat surga, bahkan jika dia ingin maju. Serang dia bersama. Ukul dia. Bersamaan dengan raungan yang keras, serangan yang awalnya ditujukan ke jembatan reinkarnasi semuanya mengubah target. Teknik mantra warna-warni meledak satu demi satu di tubuh Ningki seperti kembang api yang mempesona. Seseorang mengendalikan gunung besar untuk menekan Ningki. Seseorang mengeluarkan pedang terbang dan menebas Ningki. Entah itu mantra atau hartaro, ketika serangan ini mendarat di tubuh Ningki, terdengar suara benturan logam yang keras. Tidak lama kemudian, halaman kecil itu hancur menjadi reruntuhan. Bahkan bangunan di sekitarnya pun terkena dampaknya. Dengan Ningki sebagai pusatnya, hanya ada lubang besar dalam radius beberapa ratus kaki. Bukankah tubuh orang ini terlalu menakutkan? Semua orang tercengang saat melihat Ningki, yang sama sekali tidak terluka. Mereka semua tersentak dalam hati. Ketika Ningki dikepung oleh semua orang, dia tidak menggunakan metode pertahanan apapun dan membiarkan mantra dan hartaro mengenai tubuhnya. Namun, selain beberapa kerusakan pada pakaiannya, mereka tidak melihat darah di tubuh Ningki. Dia tidak terluka sama sekali. Tidak ada tanda-tandanya. Itu dia. Saya mengenalinya. Dia adalah kultifator dari pavilion bintang kuno yang membunuh Bai Kilong. Saya mendengar bahwa tubuh bintang kuno miliknya telah ditempa ke peringkat 9 dan sebanding dengan kultifator alam kelahiran kembali. Seseorang akhirnya mengenali Ningki. Ini karena Ningki hanya muncul sebentar pada hari itu. Setelah membunuh Bai Kilong, dia meninggalkan ibu kota. Banyak orang mengetahui hal ini, tetapi sangat sedikit yang benar-benar melihat Ningki. Jadi begitu, ketika Chen Hayang dan yang lainnya mendengar teriakan ini, mata mereka bersinar dengan sedikit pemahaman. Mereka akhirnya tahu mengapa Ningki begitu kuat. Tubuh bintang kuno peringkat 9. Ini setara dengan kultifator penyempurnaan tubuh alam kelahiran kembali. Dibandingkan dengan seorang kultifator alam amanat surga. Ada perbedaan besar. Ledakan. Dengan suara keras, jembatan reinkarnasi ke-6 meluncur dari kehampaan. Ketika anggota geng naga liar melihat ini, mereka langsung ingin mundur. Seorang anggota geng naga liar ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Presiden, ayo tinggalkan ibu kota. 3.675 Tidak. Pemimpin dari geng naga pengamuk berkata dengan dingin, tidak ada jalan untuk mundur setelah busurnya ditembakkan. Jika kita tidak menghentikannya untuk maju ke alam kelahiran kembali, apakah kamu berencana untuk tidak kembali ke ibu kota pusat di masa depan? Jika tidak ada jalan lain, aku akan meninggalkan reruntuhan reinkarnasi. Seseorang berbisik, tinggalkan reruntuhan reinkarnasi. Bagaimana Anda bisa memikirkan hal ini? Berapa banyak usaha yang kami lakukan untuk sampai ke sini? Jika dia tidak maju ke tingkat kelahiran kembali, tinggalkan tempat ini. Bahkan jika kamu tidak menginginkan wajahmu, aku menginginkannya. Tidak ada yang diizinkan untuk menahan diri. Gunakan semua kartu truf Anda dan hentikan dia untuk maju. Petik 2 Pemimpin asosiasi naga pengamuk berkata dengan marah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka hanya bisa menguatkan diri dan terus membombardir Ningki. Namun, mereka menemukan bahwa kulit Ningki sepertinya diselimuti lapisan cahaya kemasan samar. Aku merasa tubuhku seperti akan meledak. Dalam kehampaan, Ningki memandang bintang raksasa dikejauhan dengan senyum pahit di wajahnya. Sejak dia mengucapkan kata-kata yang sepertinya merupakan mantra, keterampilan bintang penguat tubuh telah mengambil jalan lain. Bintang raksasa di depannya sepertinya berniat membuatnya meledak, dan kekuatan bintang terus mengalir ke tubuh Ningki. Mantra bintang penguat tubuh dan tubuh bintang abadi jelas bukan mantra biasa. Mereka akan menjadi mantra dasar yang bisa diperoleh dan dikembangkan dengan mudah. Mungkin hanya mantra-nya yang belum diturunkan. Sepertinya, saya berhasil menerobos. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Kemudian, ia merasakan rasa kenyang seketika hilang dan digantikan oleh rasa lapar. Di saat yang sama, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Seberkas cahaya kemasan bergerak di bawah kulit Ningki seperti naga yang berenang. Akhirnya, ia memasuki gelabela Ningki. Meskipun kehendak ilahi Ningki masih menghadapi bintang raksasa dalam kehampaan, tubuh bintang kuno miliknya telah secara langsung menembus batas peringkat ke-9 dan mencapai peringkat ke-10. Kekuatan fisiknya langsung meningkat setidaknya 10 kali lipat. Fenomena di tubuh Ningki langsung menarik perhatian semua orang. Teknik pemurnian tubuhnya sepertinya telah membuat terobosan lagi. Jejak keraguan muncul di mata semua orang. Di saat yang sama, jembatan reinkarnasi lainnya muncul di langit. 7. Naga gila, ayo berhenti. Orang ini tidak bisa digerakkan tidak peduli bagaimana aku memukulnya. Jembatan reinkarnasinya juga sangat keras. Sekarang dia memiliki 7 jembatan reinkarnasi, dia akan langsung menjadi kultifator negara kelahiran kembali tahap akhir ketika dia menyelesaikan terobosannya. Dia bisa menghancurkan kita hanya dengan satu tangan. Kegilaan di mata pemimpin masyarakat naga pengamuk perlahan-lahan melemah, dan sedikit keseriusan muncul di matanya. Situasi saat ini sudah sulit baginya untuk maju atau mundur. Jika mereka terus bertarung, itu akan membuang-buang energi, dan mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Tetapi jika mereka tidak melawan, bisakah mereka benar-benar melarikan diri dari ibu kota? Bahkan kota besar terdekat dengan ibu kota akan memakan waktu beberapa tahun untuk dijangkau. Jika ada bahaya di sepanjang jalan, bagaimana jika ada bahaya? Kemungkinan besar dia akan mati dalam perjalanan. Tepat ketika semua orang berada dalam dilema, sebuah kereta tiba-tiba terbang keluar dari kabut dan menuju ibu kota. Kereta ini ditarik oleh dua naga merah yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Seluruh tubuh mereka ditutupi sisik yang memancarkan kilau seperti permata. Saat kereta ini muncul, semua orang di ibu kota tercengang. Semua orang tertarik dengan aura yang terpancar dari kedua naga merah. Kedua naga merah ini setidaknya berada di tahap menengah kelahiran kembali. Jelas sekali bahwa orang yang berada di dalam gerbong itu pastinya tidak berada dalam kondisi takdir. Seorang senior telah datang ke ibu kota pusat kita. Jejak keterkejutan muncul di mata semua orang. Di reruntuhan reinkarnasi, tidak hanya ada kultifator alam amanat surga, namun alam kelahiran kembali dan bahkan kultifator langkah kelima juga sangat umum. Bagaimanapun juga, 10 ribu alam reinkarnasi terlalu misterius. Banyak orang ingin mencari peluang sendiri di dalamnya, dan ada pula kultifator yang menikmatinya setiap hari. Setiap hari, akan ada kultifator yang menggunakan berbagai metode untuk memasuki 10 ribu alam reinkarnasi. Bahkan ada beberapa kultifator yang telah membuat terlalu banyak musuh di dunia luar dan langsung bersembunyi di 10 ribu alam reinkarnasi untuk berkultifasi. Di 10 ribu alam reinkarnasi, selama Anda tidak takut dibunuh oleh iblis jahat di dalam kabut, itu memang tanah suci untuk bersembunyi dari musuh Anda. Dua naga negara kelahiran kembali bersedia menarik keretanya. Identitas pengunjungnya luar biasa. Pemimpin dari Raging Dragon Society dan yang lainnya saling memandang, dan ekspresi mereka menjadi agak serius. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Di satu sisi adalah Ningki, yang sedang maju, dan di sisi lain adalah seorang kultifator yang tidak dikenal. Oh, seseorang sedang maju ke negara kelahiran kembali di kota. Dan ada tujuh jembatan reinkarnasi. Keberadaan di dalam gerbong sepertinya tertarik dengan kemajuan Ningki. Itu berhenti tidak jauh dari jembatan reinkarnasi, dan suara yang agak suram datang dari kereta. Menariknya, saya tidak menyangka tempat terpencil seperti Tylee akan menghasilkan orang yang begitu jenius. Mungkinkah dia bereinkarnasi dari tanah purba di kehidupan sebelumnya? Ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mendengar itu. Nada suara orang di kereta itu dengan jelas menunjukkan sedikit rasa jijik terhadap tanah Tylee dan Taichu. Oleh karena itu, kemungkinan besar asal-usul pihak lain terkait dengan tanah purba. Beberapa kota besar di tanah purba berjarak lebih dari 108 ribu mil dari ibu kota pusat kita. Bagaimana senior ini bisa datang ke sini? Mungkin ada hubungannya dengan kereta itu. Samar-samar aku merasa kedua naga merah itu bukanlah makhluk hidup. Bukan makhluk hidup. Mungkinkah kereta itu adalah harta karun spiritual? Sangat mungkin. Banyak pembudidaya dengan penglihatan yang sangat tajam diam-diam merasakan bahwa kereta itu tidak biasa. Menggunakan naga untuk menarik kereta terlihat di beberapa dunia kecil, tetapi di alam Senluo, klan naga adalah ras kelas 1. Mereka bisa dibunuh dan ditindas, tapi mereka tidak bisa dihina. Jika seseorang benar-benar menggunakan ras naga untuk menarik kereta, mungkin saja mereka bosan hidup. 7. Jembatan Reinkarnasi Mungkin jika ada delapan, saya bisa menjadikannya sebagai murid. Suara lain datang dari gerbong. Ketika anggota guild Raging Dragon mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Banyak dari mereka memandang Raging Dragon dengan kebencian. Mereka masih punya waktu untuk pergi, tetapi karena kegigihan naga pengamuk, mereka tidak dapat melarikan diri dari ibu kota pusat sebelum kereta muncul. Sekarang, hanya ada satu cara bagi mereka untuk pergi, meninggalkan reruntuhan reinkarnasi, dan mungkin mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Momomomong, di mana Jiang Tiansu dari pavilion bintang kuno. Dia membunuh begitu banyak orang jenius dari sekte gunung. Mungkinkah dia bisa lolos dari reruntuhan reinkarnasi begitu saja? Jika ada yang tahu di mana dia berada, saya bisa memberinya ramuan roh yin misterius. Suara suram terdengar dari gerbong lagi. Jiang Tiansu dari pavilion bintang kuno. Ekspresi semua orang menjadi sangat aneh. Para murid inti dari berbagai istana bintang saling memandang. Kakak senior Jiang juga ada di sini. Kenapa mereka tidak tahu? Hanya Chen Haiyang dan teman-temannya yang panik. Mereka tahu siapa yang dicari pihak lain. Jika Jiang Tiansu tidak keluar, maka saya akan menghancurkan ibu kota pusat Anda. Jangan katakan bahwa sekte gunung saya tidak kenal ampun. Sosok berwarna merah darah keluar dari gerbong. Tatapannya yang suram memberikan tekanan yang menyesakkan. Seorang kultifator pavilion bintang kuno dengan berani bertanya, Senior, kakak senior Jiang tidak datang ke reruntuhan reinkarnasi. Apakah ada kesalahpahaman? 3676 Jiang Tiansu tidak datang ke reruntuhan reinkarnasi. Mata suram sosok berwarna merah darah itu segera tertuju pada orang yang berbicara. Dia dengan lembut mengulurkan tangan dan penggarap dari pavilion bintang kuno terbang tanpa sadar ke arahnya. Seolah-olah dia dikendalikan oleh kekuatan takasat mata dan dipenjarakan dalam kehampaan. Kultifator dari pavilion bintang kuno mengungkapkan sedikit ketakutan di matanya. Dia menyesal berbicara. Pihak lain sangat agresif dan jelas tidak ada di sini untuk mencari teman. Jika dia secara tidak sengaja membuat marah pihak lain, dia mungkin tidak memiliki mayat yang tersisa. Selain satu, semua jenius dari Sekte Gunungku ditekan oleh labu pemurnian iblis. Sejauh yang aku tahu, hanya ada satu labu pemurnian iblis di tanah Thaili, dan itu berada di tangan kepala murid dari Sekte Gunung. Istana Bintang Al-Kaid, Jiang Tiansu. Anda mengatakan bahwa Jiang Tiansu tidak datang. Apakah menurut Anda saya, Raja Iblis Lanseng, bodoh. Sosok berwarna merah darah itu menatapnya dengan dingin. Senior, pasti ada kesalahpahaman. Saya adalah murid inti Istana Bintang Al-Kaid. Jika kakak senior Jiang datang, saya pasti akan mengetahuinya. Namun, saya belum pernah melihat kakak senior Jiang. Setelah saya menghancurkan ibu kota pusat Anda, saya yakin Jiang Tiansu tidak akan bersembunyi lagi, kan? Yang mulia iblis Nanji masih tidak mempercayai kata-kata pihak lain. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman mengerikan, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, itu menutupi seluruh kota. Seolah-olah dia bisa menghancurkan seluruh ibu kota dengan satu pikiran. Ketika semua orang melihat ini, wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi heran. Mereka langsung merasa tidak bersalah di hati mereka. Apakah kita akan dibunuh tanpa alasan? Apakah mereka akan meninggalkan reruntuhan reinkarnasi begitu saja? Mereka tiba-tiba merasa berada dalam dilema. Chen Haiyang, kenapa kamu tidak memberitahu senior siapa yang menggunakan labu pemurnian iblis untuk membunuh penggarap dari sekte gunung? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Wei Yue awalnya ragu-ragu tentang bagaimana menghadapi situasi ini. Ketika dia mendengar suara itu, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia merasakan firasat buruk. Chen Haiyang dan yang lainnya yakin bahwa Ningki lah yang membunuh kultifator dari fraksi gunung. Ningki saat ini sedang menerobos ke level berikutnya. Ningki tampaknya telah mendapatkan semacam pertemuan kebetulan yang sangat kuat yang bahkan tidak dapat dikalahkan oleh seratus penggarap negara takdir. Namun, ada kemungkinan besar bahwa orang yang datang adalah seorang kultifator alam sempiternal. Selain itu, sekte gunung tampaknya lebih kuat dari pavilion bintang kuno. Seorang kultifator alam mati dengan latar belakang seperti itu kemungkinan besar lebih kuat daripada wakil kepala istana dari pavilion bintang kuno. Sebagai keturunan dari keluarga kaisar yang hebat, Wei Yue telah lama mendengar para tetua di keluarganya berbicara tentang kekuatan kultifator langkah kelima di pavilion sistem bintang kuno. Tetua alam mati biasa baik-baik saja, tapi begitu mereka mencapai tingkat wakil kepala istana, mereka bisa memandang rendah semua orang di alam yang sama dengan mereka. Mereka tidak akan lebih lemah dari para penggarap rilem kematian keluarga Wei miliknya. Mereka sudah bisa dianggap raksasa. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, pastinya dia tidak akan mampu menghadapi ahli alam sempiternal. Aku ingin tahu apakah dia masih bisa merasakan dunia luar. Jika dia bisa, dia harus meninggalkan reruntuhan reinkarnasi bahkan jika dia harus berhenti menerobos untuk menyelamatkan hidupnya. Memikirkan hal ini, Wei Yue segera mengirimkan transmisi suara ke Ningki. Saudara muda Ning, kamu telah mewujudkan tujuh jembatan reinkarnasi. Mengapa kamu tidak berhenti menerobos dan kembali ke pavilion sistem bintang kuno dulu? Musuh ada tepat di hadapan kita. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu mungkin tidak akan pergi. Bisa pergi. Bagi seorang kultifator biasa, mewujudkan tiga jembatan reinkarnasi sudah sangat beruntung. Siapapun akan puas dengan tujuh, bukan. Tidak perlu serakah terhadap delapan atau sembilan jembatan. Dia yakin Ningki akan membuat pilihan yang tepat. Siapa Chen Haiyang? Perhatian Master Iblis Lanseng beralih dari penggarap dari pavilion sistem bintang kuno dan memandang semua orang dengan tatapan tajam. Kemudian, tatapannya tertuju pada Chen Haiyang, yang memiliki ekspresi sangat jelek di wajahnya. Bukan karena Chen Haiyang tidak punya trik apapun. Hanya saja ada banyak orang yang mengawasinya, jadi pada dasarnya mustahil baginya untuk bersembunyi. Kamu Chen Haiyang, tahukah Anda di mana Jiang Tian Su berada? Katakan padaku, dan aku akan melepaskan para penggarap di ibu kota. Kata Tuan Iblis Lanseng dengan tenang. Ini, Chen Haiyang memungkapkan sedikit keraguan. Saudara Chen, jika kamu tahu, maka cepat beritahu seniornya. Jangan biarkan semua penggarap di ibu kota pusat mati bersama pavilion sistem bintang kuno. Untuk apa kamu ragu, kita semua akan mati bersama jika kamu tidak memberitahuku. Cepat beritahu aku, jika tidak, meskipun aku tidak mati hari ini, aku akan menghajarmu sampai mati. Banyak orang mencoba, membujuk dia. Jiang Tian Su memang tidak berada di reruntuhan reinkarnasi. Chen Haiyang mengungkapkan senyum masam dan berbicara perlahan. Aura Iblis Master Lanseng langsung menjadi sangat tajam. Beberapa kultifator alam amanat surga dengan fondasi yang tidak stabil langsung tertekan oleh aura ini dan mengeluarkan setegup darah. Ekspresi mereka menjadi sangat putus asa. Chen Haiyang dengan cepat berkata, senior, harap tunggu. Meskipun Jiang Tian Su tidak berada di reruntuhan reinkarnasi, saya tahu siapa yang membunuh kultifator dari sekte gunung. Petik dua tanda tanya petik dua. Tuan Iblis Lanseng sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Chen Haiyang tidak berbohong. Mungkinkah orang yang membunuh kultifator dari sekte gunung bukanlah Jiang Tian Su. Namun, satu-satunya murid bermarga Chen yang berhasil melarikan diri tidak mengatakan itu. Dia bersumpah bahwa orang yang membunuh kultifator dari sekte gunung adalah Jiang Tian Su, kepala murid istana bintang Al-Kait di pavilion sistem bintang kuno. Sebenarnya, dialah yang membunuh penggarap itu. Chen Haiyang menghela nafas dan menunjuk ke arah Ningki, yang sedang melakukan terobosan. Itu dia. Bagaimana mungkin? Wajah semua orang menunjukkan sedikit keheranan. Jadi Jiang Tian Su yang disebutkan oleh Master Iblis Lanseng sebenarnya adalah Ningki. Pemimpin geng naga pengamuk dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan melihat cahaya di ujung terowongan. Jika orang yang dicari oleh Master Iblis Lanseng adalah Ningki, maka tidak mungkin Ningki bisa melarikan diri dari seorang kultifator yang diduga berada di alam sempiternal. Sudah terlambat baginya untuk meninggalkan reruntuhan reinkarnasi dan kembali ke dunia luar. Dengan begitu, mereka tidak perlu lagi khawatir untuk menyerang Ningki. Setelah mati di tangan Master Iblis Lanseng, Ningki tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyerang mereka. Ini anak ini. Tata pantuan Iblis Lanseng tertuju pada Ningki. Dia memandang dengan serius ketujuh jembatan reinkarnasi yang ada di kehampaan. Dia masih sedikit ragu. Anak ini hanya berada di puncak alam takdir. Dia jauh dari alam kematian. Mustahil baginya menjadi Jiang Tian Su. Mungkinkah pavilion sistem bintang kuno mempunyai dua labu pemurnian Iblis kelas delapan? Memikirkan hal ini, mata Master Iblis Lanseng menjadi sangat serius. Ningki telah mewujudkan tujuh jembatan reinkarnasi dan tidak berhenti maju. Jelas sekali bahwa dia berencana untuk mewujudkan yang kedelapan. Dengan bakat seperti itu, jika dia menerobos ke alam kelahiran kembali dan mengeluarkan labu pemurnian Iblis kelas delapan, bahkan para penggarap alam kematian biasa pun harus menghindarinya. Begitu dia mencapai langkah kelima, dia akan menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Para jenius yang mewujudkan lebih dari enam jembatan reinkarnasi pada dasarnya dianggap sebagai cadangan untuk langkah kelima. Mereka sudah memenuhi syarat untuk melangkah ke langkah kelima, 3677. Apakah kamu yakin itu dia? Yang mulia Iblis Apokaliptik mengerutkan ke Ning. Chen Hai yang benar-benar tersentuh oleh bakat Ningki. Melihat Ningki telah menyulap begitu banyak jembatan reinkarnasi, jika dia membawanya kembali ke Sekte Gunung, Sekte Gunung akan memiliki keajaiban lain yang memenuhi syarat untuk memasuki Gunung Suci. Mungkin, harapannya untuk menerobos ke alam abadi ada pada Ningki. Namun, Chen Hai yang berkata bahwa Ningki telah membunuh orang-orang dari Sekte Gunung. Kalau begitu, dia hanya bisa menyerah pada rencana sebelumnya dan membunuh Ningki untuk mencegah masalah di masa depan. Ya, mereka juga melihatnya. Chen Hai yang mengangguk. Dia kemudian menunjukkan semua penggarap di Istana Hitam hari itu. Para petani terkejut. Mereka tidak menyangka akan dihianati oleh Chen Hai yang. Pandangan kejam melintas di mata Chen Hai yang. Orang yang baru saja berbicara telah menggunakan metode khusus. Dia tidak tahu siapa orang itu, tapi hanya sedikit orang yang tahu apa yang telah dilakukan Ningki di Istana Hitam. Orang yang berbicara pasti salah satunya. Jika kamu mendorongku keluar, kamu juga tidak akan mendapatkan kemudahan. Chen Hai yang mencibir dalam hatinya. Dia mengatakan yang sebenarnya. Yang mulia iblis apokaliptik melirik dingin ke arah sekelompok orang yang ditunjukkan oleh Chen Hai yang. Setelah mereka mengangguk sebagai konfirmasi, yang mulia iblis apokaliptik memandang Ningki dengan tatapan yang sangat dingin. Saudara muda Ning, kenapa kamu belum pergi? Sedikit kecemasan melintas di mata Wei Yue. Pada saat itu, suara keras lainnya terdengar dari kehampaan. Jembatan reinkarnasi ke-8 muncul di depan mata semua orang. 8 jembatan. Dia seharusnya menyelesaikan kemajuannya. Bukan. Itu bagus juga. Meskipun dia mempunyai bakat seperti itu, dia akan dibunuh segera setelah menyelesaikan kemajuannya. Jika itu aku, aku lebih suka menyulap satu jembatan reinkarnasi saja daripada berakhir seperti ini. Semua orang melihat ke arah Ningki dengan suasana hati yang berbeda. Kecemburuan di mata mereka hampir hilang dan digantikan oleh Sadenfrude. Dunia pembudidaya ibarat keranjang berisi kepiting. Kepiting manapun yang mencoba memanjat pada akhirnya akan ditarik ke bawah oleh kepiting lainnya. Hal ini khususnya terjadi pada kepiting, luar biasa, seperti Ningki. Jika dia keluar dari keranjang, sebagian besar petani yang hadir akan sangat tidak senang. Saat orang banyak berasumsi bahwa Ningki akan menyelesaikan kemajuannya, mereka menyadari bahwa Ningki masih berada di tengah-tengah kemajuannya. Bahkan pendeta iblis apokaliptik pun terkejut. Begitu dia mencapai tahap kelahiran kembali, dia akan mampu mewujudkan sembilan jembatan reinkarnasi, yang berarti dia akan mampu mencapai lingkaran penuh tahap kelahiran kembali. Sementara kultifator lain di level yang sama harus mempertimbangkan cara untuk maju ke tahap pertengahan kelahiran kembali, Ningki sudah bisa membuat pengaturan untuk maju ke tahap mayat hidup. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani diimpikan oleh banyak kultifator alam amanat surgawi. Menarik, anak ini setidaknya berada di alam abadi di kehidupan sebelumnya, kan? Ketika saya mencapai alam reinkarnasi, saya hanya berhasil membentuk lima jembatan reinkarnasi. Haha, tidak heran pavilion bintang kuno sangat menghargaiku ketika aku masih berada di alam takdir dan bahkan memberiku harta karun seperti labu pemurnian iblis. Membunuh keberadaan seperti itu tidak dianggap menindas yang lemah. Sedikit senyuman muncul di wajah Yang Mulia Iblis Lingsi saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Labu pemurnian iblis kelas 8 Apakah dia benar-benar punya senjata seperti itu? Tidak heran dia mengira itu adalah Jiang Tiansu. Aku tidak menyangka pavilion bintang kuno memiliki dua labu pemurnian iblis. Apakah kaisar bintang membersihkan sarang klan iblis? Tidak mungkin. Klan iblis adalah ras tingkat atas. Tidak peduli seberapa kuat pavilion bintang kuno, ia masih seperti semut dibandingkan dengan klan iblis. Bagaimana ia bisa membersihkan sarang klan iblis? Aku sudah lama mendengar desas-desus bahwa Jiang Tiansu memperoleh labu pemurnian iblis dari anggota klan iblis di tanah awal yang absolut. Nama anggota klan iblis itu adalah XXX. Belum lama ini, kedua muridnya datang ke pavilion bintang kuno untuk mencela Jiang Tiansu, tetapi Jiang Tiansu berencana untuk membungkam mereka. Belakangan, seorang ketua dari pavilion bintang kuno mengetahuinya, jadi masalah itu dibatalkan. Apakah begitu? Bagaimana Anda tahu banyak tentang hal itu? Sebelum datang ke sini, saya bertemu dengan seorang murid pavilion bintang kuno di dunia kecil. Menurutnya, dia juga ada di sana hari itu. Dia terpaksa melarikan diri ke dunia kecil oleh Jiang Tiansu. Jadi begitu. Ekspresi semua orang menjadi sedikit aneh. Pemimpin triad naga liar dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan lega. Jika bukan karena kedatangan yang mulia iblis Ling Si, mereka tidak akan bisa meninggalkan reruntuhan reinkarnasi setelah Ning Ki menyelesaikan terobosannya dan mengeluarkan labu pemurnian iblis. Bagus. Pemimpin triad naga liar menyentuh lehernya dan merasakan keringat dingin. Sepuluh menit telah berlalu, namun yang mulia iblis Ling Si tampaknya tidak memiliki niat untuk bergerak. Hal ini membuat pemimpin triad naga liar dan yang lainnya sedikit khawatir. Mereka menduga yang mulia iblis Ling Si berencana menunggu Ning Ki menyelesaikan terobosannya sebelum mengambil tindakan. Namun, mereka berdoa agar yang mulia iblis Ling Si segera menangani Ning Ki. Begitu dia berurusan dengan Ning Ki, yang mulia iblis Ling Si akan meninggalkan ibu kota pusat dan kembali normal. Aku sudah mencapai badan bintang kuno peringkat 10, tetapi raksasa bintang sepertinya masih tidak mau melepaskanku. Apakah aku harus menerobos ke peringkat 11? Berapa batas badan bintang kuno? Dalam kehampaan, Ning Ki mau tidak mau berdiri terpaku di tanah, membiarkan kekuatan bintang mengalir ke tubuhnya dan menyempurnakannya. Biasanya, dia ingin mempertahankan keadaan ini. Bagaimanapun, itu meningkatkan kekuatannya. Namun, barusan, dia merasakan sedikit bahaya. Pada tingkat kultivasinya saat ini, firasatnya sangat akurat. Jika dia merasakan bahaya, itu berarti seorang kultivator yang dapat mengancamnya telah tiba di ibu kota pusat. Harus ada cara untuk menghentikan budidaya ini. Mata Ning Ki menunjukkan sedikit pemikiran. Pegang matahari dan bulan di tanganku dan petik bintang-bintang. Tidak ada orang sepertiku di dunia ini. Jika ini adalah nyanyian sebenarnya dari tubuh bintang kuno, maka mungkin ada nyanyian penutup. Ning Ki langsung membalik-balik semua buku dan metode budidaya yang berhubungan dengan badan bintang kuno. Akhirnya, dia mendapat inspirasi dan berteriak pada bintang raksasa itu, cahaya bulan yang terang di depan tempat tidur. Tampaknya ada embun beku di tanah. Tidak, kekuatan bintang masih melonjak. Biduk meminum anggur berkualitas dan membujuk para naga untuk minum. Biduk itu vertikal dan horizontal, biduk itu horizontal dan lurus. Biduk sedang tinggi, biduk sedang tinggi di malam hari. Ning Ki membacakan lusinan ayat yang berhubungan dengan biduk, tetapi tidak berhasil. Ketika dia merasa kenyang kembali, kepala, bintang raksasa itu mulai bergerak lagi dan kembali ke tampilan aslinya. Pikiran ilahinya juga dikeluarkan dari kehampaan dan dikembalikan ke tubuhnya. Pada saat ini, tubuh bintang kuno Ning Ki telah mencapai puncak peringkat 10. Pada saat yang sama, jembatan reinkarnasi lain muncul di atas kepalanya. Ketika kesembilan jembatan itu dihubungkan menjadi satu, membuat orang iri dan iri. Ledakan. Sepertinya ada suara keras di benaknya. Kemudian, sembilan jembatan reinkarnasi tampak hidup dan memasuki dahi Ning Ki. Aura Ning Ki benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aura milik seorang kultifator di puncak alam kelahiran kembali perlahan menyebar. 3678 Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah maju ke alam kelahiran kembali. Ding. Karena tuan rumah telah mencapai puncak langkah keempat dan telah mengeraskan 10% tubuh emasnya terlebih dahulu, sistem akan memberi tuan rumah kesempatan untuk menggambar dunia reinkarnasi tanpa batas. Kesempatan untuk menggambar dunia reinkarnasi tanpa batas. Ning Ki sedikit terkejut. Sudah lama sekali sejak dia tidak bermain lotere. Lagi pula, Ning Ki tidak tertarik pada apapun yang dapat diambil dari roda putar sistem. Namun, setelah sistem diperbarui, lotere reinkarnasi dunia tak terbatas telah muncul. Berdasarkan namanya, lotere ini mungkin ada hubungannya dengan reinkarnasi dunia tanpa batas. Untuk beberapa alasan, Ning Ki merasa itu sedikit lebih unggul. Bolehkah aku menggambarnya nanti? Ning Ki bertanya dalam hatinya. Anda bisa menggambar kapan saja dalam waktu 24 jam. Jika melebihi waktu ini, tuan rumah otomatis menyerah dan kehilangan kesempatan menggambar. Notifikasi sistem berbunyi. Dia berhasil maju. Aura ini, dia pasti berada di alam kelahiran kembali. Saya tidak menyangka ibu kota pusat kita memiliki kejeniusan seperti itu. Dia telah mewujudkan sembilan jembatan reinkarnasi dan berada di alam kelahiran kembali. Saya bahkan tidak tahu kapan saya akan menemukan tanda dari kehidupan saya sebelumnya. Sayang sekali, dia memiliki masa depan yang cerah, tapi sekarang dia telah diincar oleh ahli alam sempiternal. Hari di mana dia maju juga akan menjadi hari kematiannya. Seseorang terkekeh dengan sedikit rasa Sadenfrude. Ningki menarik nafas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Pandangannya pertama kali tertuju pada pemimpin geng naga mengamuk. Pemimpin itu merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia melihat Ningki menatapnya. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan menatap Ningki dengan sombong. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi dia tidak takut Ningki menyerangnya. Kalian sepertinya bersenang-senang memukuliku sekarang. Ningki tersenyum dan memulurkan tangan untuk mengambil barang di tangannya. Dia menyeringai dan berkata, harta karun spiritual siapakah ini? Siapa yang menggunakan kain pengikat kaki sebagai harta spiritual dan melemparkannya ke arahku? Ekspresi semua orang menjadi sedikit aneh. Pipi salah satu kultifator wanita memerah. Dia ingin mengambil kembali kain pengikat kaki itu, tetapi kain itu dipegang rat di tangan Ningki. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menariknya kembali. Kultifator wanita telah merencanakan untuk membiarkan harta karun spiritual tertidur dan menyerang Ningki ketika dia tidak memperhatikan. Namun, kemunculan tiba-tiba dari Yang Mulia Iblis Reinkarnasi mengalihkan perhatiannya dan dia telah melupakannya. Jika bukan karena pengingat Ningki, dia mungkin baru mengingatnya setelah sekian lama. Tidak berbicara, lalu aku akan merobeknya. Ningki mencibir. Tunggu. Kultifator perempuan berteriak ketakutan. Sesaat kemudian, terdengar suara robekan. Harta spiritual primordial, yang setidaknya berada di kelas lima, dicabik-cabik oleh Ningki. Kultifator wanita itu batuk seteguk esensi darah dan menatap Ningki dengan wajah yang sangat pucat. Jangan terlalu sombong. Pemimpin asosiasi naga pengamuk segera mengeluarkan raungan marah. Dia melangkah maju untuk mendukung kultifator wanita dan menatap Ningki. Kultifator perempuan ini tidak lain adalah rekan daunnya. Melihat harta karun conate milik rekan daunnya dirobek oleh Ningki di depan semua orang, pemimpin masyarakat naga pengamuk sangat marah. Jika bukan karena aura Ningki terlalu kuat, dengan emosinya, dia secara pribadi akan mengambil tindakan. Saudara muda Ning, kamu harus segera meninggalkan reruntuhan reinkarnasi. Yang mulia iblis dunia dari sekte gunung ingin membunuhmu. Tingkat budidayanya setidaknya berada di alam sempiternal. Suara Wei Yue terdengar di telinga Ningki. Pada saat berikutnya, yang mulia iblis dunia mencibir pada saat yang sama. Apakah kamu benar-benar mengira kamu berada di langkah kelima dengan mengirimkan transmisi suara di depanku? Ekspresi Wei Yue sedikit berubah, dan dia merasa sedikit takut. Sepertinya yang mulia iblis dunia telah mendengar transmisi suaranya ke Ningki pada awalnya. Yang mulia iblis dunia senior, ini adalah orang yang membunuh rekan kultifator dari sekte gunung. Tolong bunuh dia secepatnya. Pemimpin dari masyarakat naga pengamuk berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah yang mulia iblis dunia. Apa hubungannya denganmu apakah aku membunuhnya atau tidak? Kamu hanyalah seorang kultifator alam amanat surgawi, dan kamu ingin menggunakanku sebagai alat. Yang mulia iblis dunia menatap pemimpin masyarakat naga pengamuk dengan dingin. Pemimpin dari Raging Dragon Society merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak memuntahkan setegup darah. Sedikit rasa takut muncul di matanya saat dia mundur beberapa langkah. Saya kasar. Mohon maafkan saya, Senior Huff. Yang mulia iblis dunia mendengus dan mengabaikan pemimpin masyarakat naga pengamuk. Dia memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Sebelumnya, sekelompok elit dari sekte gunung menemukan reruntuhan istana yang ditinggalkan oleh Tuan Leluhur Chen. Pada akhirnya, mereka hampir dibunuh olehmu, kan? Sepertinya memang begitu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Tatapan orang banyak menjadi semakin aneh. Jadi bagaimana jika Ningki berhasil menembus tingkat kelahiran kembali? Budidaya pihak lain setidaknya berada di alam sempiternal. Akan terlalu mudah baginya untuk menghancurkan seorang penggarap negara kelahiran kembali. Tatapan yang mulia iblis dunia berangsur-angsur menjadi dingin. Kamu memiliki harta spiritual bawaan kelas delapan, labu pemurnian iblis. Ya, Ningki tersenyum dan mengangguk. Berikan padaku, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Kata yang mulia iblis dunia dengan acuh tak acuh. Namun, Ningki bisa melihat sedikit niat membunuh yang tersembunyi di kedalaman mata yang mulia iblis dunia. Setidaknya kamu harus menunjukkan ketulusan jika kamu ingin menipu sesuatu dariku. Bahkan orang buta pun tidak akan percaya bahwa kamu akan mengampuni nyawaku. Ningki tersenyum. Orang ini terlalu berani. Kerumunan merasa terkejut ketika mereka melihat Ningki berbicara dan tertawa sambil menghadap yang mulia iblis nantian. Seolah-olah dia tidak takut kalau yang mulia iblis nantian akan membunuhnya. Banyak kultifator memandang Ningki dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Obat apa yang ada dalam pikiran junior apprentice brother Ning? Wei Yue sedikit mengernyit. Entah kenapa, dia sudah tenang. Semakin Ningki yang acu tak acu muncul, semakin dia curiga bahwa Ningki mungkin memiliki kartu truf yang bisa melawan seorang penggarap alam sempiternal. Namun, apa sebenarnya kartu truf itu? Bahkan jika itu adalah harta spiritual bawaan kelas 9, seorang kultifator negara kelahiran kembali tidak akan mampu melawan seorang kultifator alam sempiternal, bukan? Kejujuran, apakah menurut Anda Anda memenuhi syarat? Yang mulia iblis dunia mencibir. Karena kamu tidak mau bersulang hanya untuk minum, aku akan mengambilnya sendiri. Mengaum. Kedua naga merah itu tiba-tiba meraung ke langit. Mata merah darah mereka segera memancarkan dua sinar merah saat mereka menembak ke arah Ningki. Beraninya kamu menindas suamiku dengan kekuatanmu yang sangat kecil. Mendengus dingin tiba-tiba terdengar di telinga penonton. Setelah itu, cahaya putih menyala. Pada saat mereka bereaksi, kedua naga merah itu sudah menghilang. Hanya gerbong sepi yang tersisa di langit, dan yang mulia iblis dunia yang berdiri di depan gerbong dengan ekspresi sedikit terkejut. Alam yang tidak dapat binasa. Yang mulia iblis dunia menatap Wang Sue dengan mulut ternganga. Sedikit rasa tidak percaya muncul di matanya. Dari mana asalnya, mungkinkah dia bersembunyi di samping anak ini sejak awal? Tetapi, mengapa seorang penggarap alam yang tidak dapat binasa menjadi mitra dari seorang penggarap negara kelahiran kembali? Pertanyaan ini tidak hanya datang dari lubuk hati yang mulia iblis dunia. Bahkan penonton yang hadir pun kaget dan bingung dengan pemandangan tersebut. Aura Wang Sue jauh lebih kuat daripada yang mulia iblis dunia, dan dia menyebut Ningki sebagai suaminya. 3679 Siapa sebenarnya kamu? Yang mulia iblis lansi memandang Wang Sue dengan ketakutan. Pada saat yang sama, dia mulai memikirkan jalan keluarnya. Mudah baginya untuk meninggalkan reruntuhan reinkarnasi, tetapi prosesnya akan memakan waktu beberapa saat. Selama waktu ini, dia tidak akan bisa menyerang siapapun, dia juga tidak akan bisa membela diri. Jika Wang Sue mengambil kesempatan untuk membunuhnya, yang mulia iblis lansi bahkan tidak akan bisa melawan. Oleh karena itu, dia menolak pilihan ini begitu hal itu muncul di benaknya. Dia hanya bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari ibu kota dan memasuki kabut. Begitu berada di dalam kabut, bahkan seorang penggarap tahap yang tidak bisa dihancurkan tidak akan mampu mengejar seorang penggarap tahap yang tidak bisa dihancurkan dalam waktu singkat. Orang yang akan membunuhmu. Wang Sue tersenyum. Wei Yue merasa bahwa Ningki telah melampaui ekspektasinya, namun pemandangan di depan matanya menyebabkan tatapannya menjadi sedikit lesu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang kultifator alam abadi sebenarnya telah bersembunyi di sisi Ningki selama ini. Selain itu, kultifator alam abadi ini adalah pendamping dao kultifasi ganda Ningki. Bagaimana tepatnya dia mengikuti kita keruntuhan reinkarnasi di bawah pengawasan para tetua? Mungkinkah dia sudah tiba di ibu kota sebelumnya dan menunggu saudara muda Ning? Tetapi, meskipun Junior Broterning tampan dan berbakat, bagaimana mungkin seorang kultifator tahap Imprisable bisa menjadi rekan kultifasi ganda dengan seorang kultifator tahap kelahiran kembali? Tidak, Junior Broterning sebelumnya hanya seorang kultifator tahap Heavenly Mandate, jadi sangat mungkin bahwa dia dan dia. Wei Yue tiba-tiba merasa dia tidak bisa memahami dunia lagi. Seorang kultifator tahap Imprisable yang menjadi mitra kultifasi ganda dengan seorang kultifator tahap Amanat Surgawi jarang terlihat dalam buku-buku kuno. Sekalipun itu hanya cerita hayalan, tidak ada yang berani menulisnya. Itu seperti seorang putri di dunia fana yang tiba-tiba memberitahu orang lain bahwa suami yang dipilihnya adalah seorang pengemis biasa di jalanan. Itu sangat mengejutkan. Apakah kamu seniornya? Saya Yansi, seorang tetua dari fraksi gunung di Tanah Purba. Faksi kami memiliki beberapa kesalahpahaman dengannya, tetapi kami dapat berbicara baik untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Tidak perlu berkelahi. Seorang kultifator langkah kelima akan menimbulkan keributan besar saat dia bertarung. Sangat mungkin dia akan menghancurkan kota itu. Yang Mulia Iblis Lansi berkata perlahan setelah beberapa saat hening. Para pembudidaya di ibu kota segera pulih dari keterkejutan atas kemunculan Wang Sui. Mereka sepertinya khawatir dengan situasi mereka saat ini. Tanpa disadari, mereka telah menjadi tembok yang terjepit di antara dua kultifator langkah kelima dan berada dalam bahaya hancur berkeping-keping kapan saja. Bagaimana aku bisa menjadi penatuannya? Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Wang Sui sedikit kesal. Lalu siapa kamu baginya? Tidak mungkin dia menjadi rekan kultifasi gandamu. Kata Yang Mulia Iblis Lansi sambil mengerutkan kening. Batuk. Ningki berdehem, tersenyum pada Yang Mulia Iblis Lansi, dan berkata, Maaf, tapi istri saya memang seorang kultifator alam abadi. Apakah Anda sedang membual? Suamiku, haruskah kita membunuh atau menahan orang ini? Wang Sui tersenyum pada Ningki. Bunuh dia. Aku masih punya hutang yang harus diselesaikan dengan yang lain. Ningki tertawa. Ketika pemimpin asosiasi naga pengamuk dan yang lainnya mendengar ini, mereka merasakan hawa dingin keluar dari telapak kaki mereka. Ia mengikuti kaki kecil mereka, paha, mengejar leher mereka, dan langsung menuju ke atas kepala mereka. Sialan. Jika bukan karena dia, kita tidak akan berada dalam situasi berbahaya seperti ini. Para pembudidaya yang menyerang Ningki sangat menyesal. Mereka memandang pemimpin asosiasi naga pengamuk dengan niat membunuh dan kebencian yang kuat. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik pemimpin asosiasi naga pengamuk. Pada saat yang sama, Yang Mulia Iblis Nansi segera bersembunyi di kereta setelah Ningki berbicara. Kemudian, kereta itu berubah menjadi aliran cahaya hitam dan terbang keluar dari ibu kota. Kedua naga merah itu mungkin hanya hiasan yang digunakan untuk pamer. Kereta itu adalah harta spiritual bawaan yang sesungguhnya. Terlebih lagi, aliran cahaya hitam yang dihasilkannya memiliki efek kamuflase. Setelah kereta meninggalkan ibu kota dan menyatu dengan kabut, akan sangat sulit untuk menemukan jejak Yang Mulia Iblis Nansi. Mencoba melarikan diri. Bermimpilah, suamiku, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Wang Sue tersenyum pada Ningki. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya putih dan mengejar Yang Mulia Iblis Nansi. Segera, dua pembudidaya langkah kelima meninggalkan ibu kota satu demi satu. Namun, suasana di ibu kota tidak kunjung cerah. Sebaliknya, itu menjadi lebih berat. Senior, kami terpaksa melakukan ini. Sebelum Ningki dapat berbicara, puluhan kultifator sudah berlutut. Mereka tahu bahwa tidak ada gunanya berdalih, jadi sebaiknya mereka memohon belas kasihan. Dengan begitu, mereka punya peluang untuk bertahan hidup. Kalian, para pemimpin kekuatan utama memandang bawahan mereka dengan ekspresi mengerikan. Akhirnya, mata mereka tertuju pada pemimpin asosiasi naga pengamuk. Naga gila, kaulah yang membuat saran gila itu. Aku dibuat bingung olehmu dan melakukan kesalahan seperti itu. Kamu harus memikul tanggung jawab. Itu benar. Senior, naga gilalah yang menggunakan semacam mantra untuk membingungkan kita. Dia harus dibunuh. Kami bersedia meminta maaf. Apapun permintaan senior, kami akan memenuhinya jika kami bisa. Jika tidak bisa, kami akan melaporkannya ke sekte dan meminta para tetua untuk memberikan kompensasi kepada kami. Kami berharap senior dapat menyelamatkan kami. Hidup karena fakta bahwa kita tidak melakukan kesalahan serius. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Karena semua orang melakukan ini bersama-sama, apakah menurutmu dia akan melepaskanmu hanya karena akulah yang disalahkan? Naga gila tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Tanpa menunggu jawaban, dia menatap ningki. Akulah yang menyeramu. Lalu kenapa? Saya juga seorang anak ajaib dan cepat atau lambat akan menerobos ke tingkat kelahiran kembali. Aku tidak akan lebih lemah darimu. Biarpun aku bukan tandinganmu hari ini, aku akan melawanmu dan melihat seberapa kuatmu. Dengan itu, jalur kultivasi ganda di lengannya tiba-tiba melesat dan terbang menuju ningki. Semua orang tidak percaya saat melihat ini. Naga gila berani mengucapkan kata-kata kasar seperti itu kepada ningki dalam situasi ini. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa rekan Dao Kuanglong benar-benar punya nyali untuk mengambil inisiatif menyerang ningki. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini yang melebihi ekspektasi mereka. Tunggu. Wei Yue tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Detik berikutnya. Naga gila, kamu tidak tahu malu. Rekan budidaya Kuanglong mengeluarkan teriakan yang sangat melengking dan menyedihkan. Dia tidak terbang menuju ningki atas kemauannya sendiri, melainkan diusir oleh Kuanglong. Di saat yang sama, sosok Kuanglong sudah memudar, dan dia akan meninggalkan reruntuhan samsara dan kembali ke dunia luar. Dengan cara ini, akan sangat sulit bagi ningki untuk membunuhnya. Kamu sudah tahu bahwa aku memiliki harta karun spiritual Conate kelas 8, Labu Pemurnian Iblis. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ningki mencibir dan segera mengeluarkan Labu Pemurnian Iblis. Sosok naga gila yang menghilang bergetar hebat sebelum dia ditelan oleh kabut hitam yang dimuntahkan dari Labu Pemurnian Iblis. Buk, kultifator wanita itu jatuh ke tanah di samping ningki dalam keadaan menyesal, menatap ningki dengan ekspresi ngeri. 3680. Jangan bunuh aku. Melihat rekan kultifasinya telah dibawa ke dalam Labu Pemurnian Iblis oleh ningki, kultifator wanita tersebut segera memohon belas kasihan. Dia sama sekali tidak sedih dengan nasib pemimpin persatuan naga liar. Sebaliknya, dia sangat gembira. Beberapa saat yang lalu, rekan kultifasinya yang paling terpercaya telah melemparkannya ke ningki dan ingin menggunakannya untuk meninggalkan reruntuhan reinkarnasi. Ini adalah pengkhianatan yang terang-terangan. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena mengikuti orang yang salah. Ningki meliriknya dengan acuh tak acuh, tanpa rasa kasihan di hatinya. Dengan lambayan tangannya, tidak hanya kultifator wanita yang dibawa pergi oleh pot pemurnian iblis, tetapi semua kultifator yang menyerang ningki juga dibawa pergi oleh pot pemurnian iblis. Melihat ini, para penggarap lainnya berkeringat dingin dan diam-diam merasa beruntung karena mereka tidak menekan ningki dan melarikan diri dengan nyawa mereka. Banyak pembudidaya buru-buru mengendalikan ekspresi wajah mereka ketika mereka melihat sesama murid mereka tersedot ke dalam labu pemurnian iblis. Mereka tidak berani menunjukkan emosi sedikitpun, karena takut ningki akan mengetahui dan membunuh mereka. Selamat telah mencapai puncak alam reinkarnasi, saudara muda ning. Wei Yue melangkah maju dan menggenggam tangannya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka langsung bereaksi dan memberi selamat kepada ningki. Para penggarap lain dari pavilion sistem bintang kuno memiliki ekspresi yang rumit. Mereka merasa iri dan cemburu di hati mereka. Mereka bertanya-tanya mengapa keberuntungan ningki begitu kuat. Dia tidak hanya memiliki sembilan jembatan reinkarnasi, tetapi dia juga memiliki seorang penggarap alam abadi sebagai mitra daunnya. Mereka bahkan tidak berani memikirkan hal ini, tetapi hal ini terjadi pada ningki pada saat yang sama. Ada juga labu pemurnian iblis kelas delapan. Bahkan seorang kultifator alam sempiternal pun akan mendambakan harta karun seperti itu. Jiang Tiansu hanya memperoleh labu pemurnian iblis kelas delapan setelah mencapai alam abadi, namun ningki mampu mengeluarkan labu yang begitu kuat. Senjata ketika dia masih berada di alam amanat surga. Latar belakang seperti apa yang dia miliki sebelum dia memasuki sekte. Para penggarap pavilion bintang kuno saling memandang. Hati mereka dipenuhi dengan kepahitan. Terima kasih kembali. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Wei Yue, lalu mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Ketika dia melihat sekelompok murid inti dari berbagai istana bintang utama, tidak satupun dari mereka yang berani menatap mata ningki. Mereka semua menundukkan kepala dengan rasa bersalah, karena ketika pemimpin masyarakat naga pengamuk dan yang lainnya menyerang ningki, tidak ada satupun dari mereka yang memilih untuk membantu. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya putih datang dari luar ibu kota dan mendarat di sebelah ningki. Sue, R, apakah kamu mengejarnya? Ningki tertawa. Wang Sue memandang ningki dengan nakal. Anda menebak. Saya kira Anda tidak berhasil mengejarnya. Bagaimanapun, kota Zhongdu diselimuti kabut, dan pihak lain adalah penggarap alam sempiternal. Kamu meremehkanku. Wang Sue mendengus tidak puas dan melemparkan sebuah barang ke ningki. Ningki mengambilnya dan melihatnya. Itu adalah kepala yang mulia iblis dunia yang meninggal dengan mata terbuka lebar. Ketika Wei Yue dan yang lainnya melihat lebih dekat, mereka terkejut. Tatapan mereka yang diarahkan pada Wang Sue dipenuhi dengan rasa hormat. Seorang ahli alam sempiternal adalah eksistensi menakutkan yang telah membuat tubuh Aureatenya menjadi setidaknya 30 persen, dan Wang Sue bahkan tidak mengambil lebih dari 20 nafas untuk mengejarnya. Tak disangka dia bisa membawa kembali kepala raja iblis penghancur dunia begitu saja. Di dunia reinkarnasi segudang, tidak masalah apakah seseorang adalah kultifator langkah kelima, kultifator langkah keempat, atau bahkan kultifator langkah ke enam. Bagaimanapun, istana abadi itu seperti penipu. Itu tidak akan berhasil di segudang dunia reinkarnasi. Oleh karena itu, ketika semua orang melihat seorang kultifator alam abadi mati di depan mereka, perasaan aneh muncul di hati mereka. Hidup sepertinya sangat rapuh. Bahkan alam abadi pun tidak mungkin benar-benar abadi. Ningki tersenyum dan mengusap tangannya. Kepala raja iblis penghancur dunia berubah menjadi abu. Tubuh Aureate dari raja iblis penghancur dunia masih belum bisa ditempa. Jika tidak, dengan kekuatan Ningki, dia tidak akan bisa menghancurkan kepalanya bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Suamiku, siapa ini? Tatapan Wangsue tiba-tiba tertuju pada Wei Yue. Dia melirik Ningki sambil tersenyum tipis. Wei Yue sedikit terkejut. Sebelum Ningki dapat berbicara, dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, saya adalah seorang kultifator dari pavilion bintang kuno. Saya berasal dari sekte yang sama dengan saudara muda Ning. Selain itu, kami tidak memiliki hubungan lain. Aku tidak mengatakan apapun. Mengapa kamu begitu bersalah dan ingin membersihkan namamu? Wangsue tersenyum. Ekspresi Wei Yue sedikit berubah. Lelucon macam apa ini? Bukannya dia belum pernah melihat kecemburuan di antara wanita sebelumnya. Jika dia tidak segera membereskan semuanya, dia bahkan tidak akan tahu kapan dia akan dibunuh oleh Wangsue. Bahkan di dalam house Wei, hanya ada tiga ahli rilem yang tidak bisa dihancurkan. Wei Yue tidak berpikir bahwa identitasnya akan menyebabkan pihak lain merasa was-was. Bahkan Raja Iblis Penghancur Dunia, seorang ketua dari fraksi gunung di Tanah Purba, dibunuh oleh pihak lain. Dia hanyalah murid dari klan Kaisar Agung. Jika pihak lain benar-benar ingin membunuhnya, klan Wei mungkin tidak akan membelanya. Sue Er, jangan menakuti Wei Yue. Ningki tersenyum. Tidak perlu tinggal di sini lagi. Ayo kita lihat tempat lain. Baiklah. Wangsue tersenyum dan mengangguk. Sebelum Wei Yue dapat berbicara, Ningki dan Wangsue telah berubah menjadi dua aliran cahaya dan meninggalkan ibu kota. Melihat ini, Wei Yue menghela nafas lega. Namun, entah kenapa, dia tiba-tiba merasa kehilangan. Sue Er, lindungi aku. Aku perlu melakukan sesuatu. Kamu tidak perlu khawatir tentang fraksi gunung untuk saat ini. Kaisar Agung mereka mungkin tidak akan berani memasuki reinkarnasi alam tak terbatas. Lagi pula, kematian berarti kematian di sini. Saya rasa para kultifator di atas langkah kelima tidak akan memasuki reinkarnasi alam tanpa batas kecuali itu benar-benar diperlukan. Tidak jauh dari ibu kota, Ningki menemukan tempat yang kabutnya lebih tipis. Setelah memberitahu Wangsue, dia duduk bersilah. Jangan khawatir. Namun, demi keamanan, apakah kamu ingin Suster Lin Mei keluar dan melindungiku? Wangsue tidak tahu apa yang direncanakan Ningki. Jejak rasa ingin tahu muncul di matanya. Dia hanya seorang kultifator alam mati. Jika memang ada roh jahat yang bahkan kamu tidak bisa menolaknya, dia hanya akan menjadi beban. Ningki tersenyum. Wangsue merasa dia benar, jadi dia tidak memaksa Lin Mei keluar. Setelah Ningki menutup matanya, dia duduk di hadapan Ningki dan perlahan mengedarkan akal sehatnya. Selama ada bahaya, dia bisa segera mendeteksinya. Sistem, saya ingin menggunakan lotere reinkarnasi alam tak terbatas. Ningki berkata dalam hatinya. Detik berikutnya, kesadaran ilahi Ningki telah tiba di mal pembunuh naga. Di pintu masuk utama mal, ada roda perunggu besar dengan tujuh kata tertulis di atasnya, roda besar reinkarnasi alam tak terbatas. Roda seperti ini lagi. Namun, apa hadiahnya? Mengapa tertutup kabut? Setelah Ningki maju dan mengamati sebentar, sedikit keraguan muncul di hatinya. Apakah Tuan Rumah mengonfirmasi untuk menggunakan lotere reinkarnasi alam tak terbatas? Mengonfirmasi. Ningki mengangguk ringan dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Dia ingin melihat apa yang akan dia dapatkan dari lotere ini. Terima kasih telah menonton!